Minangka tatahar kersakum nahal anubisa karandapan utamana patali jeng musibah alam BPBD, TNI, Polri, sarta pihak anu mampu ngukulan bencana nyorang simulasi penanganan musibah alam. Eta kagiatan simulasi tadi sorang kernyindeken kasayagaan personel anu aub dina ketak kasayagaan personel anu dina prak-perakan ngukulan musibah sangkan lewi maksimal ngalakonan pancena. Mabak sakum nahal anu bakal karandapan dina usum ngiji utamana patali jeng musibah alam BPBD, TNI, Polri, sarta unsur anu mungkulan bencana sejena nyorang simulasi penanganan musibah alam. Eta simulasi penanganan musibah alam tadi pitembeyan kukagiatan apel dituluh ikunku bewara ngenaan prak-perakan ngukulan musibah alam sarta pamariksaan sarana katut prasarana penunjang. Eta simulasi kasayagaan bencana T perlana di desa citengah Kabupaten Sumedang. Kepala pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno Netelakin, kagiatan simulasi penanganan kabbencana T mengerupakan kagiatan mayeng anu dilakonanku BPBD Kabupaten Sumedang, Rukun Gawejeng Unsur TNI, Polri Katut Unsur Forkopim Cam Turta Daerah, Gernyinglar Turta Ngungkulan Musibah Alam. Masih Cekatang Sutarno, Liantina Taharkan Personel, Pemerintah Kabupaten Sumedang, TNI, Sarta Polri G Nyaiagakan Saranatur Prasarana Enak. Hari ini adalah satu kegiatan dalam rangka menghadapi atau setiap cegat menghadapi bencana, baik itu kebakaran ataupun basalah banji dan longsor. Kita mengadakan geladi yaitu bagi poskor dan sekolah-sekolah di lapangan. Untuk kemaaparan materi ini kita akan disampaikan oleh beberapa titik ini, baik itu dari polisi yang TNI maupun dari selain. Yang nanti untuk praktiknya kita lakukan langsung di lapangan di setengah, nanti kita akan tahu bagaimana siapa berbuat apa di lapangan dalam rangka menghadapi bencana. Tadi disampaikan oleh Pak KJ kita akan bersimulasi. Seolah-olah kita dalam menghadapi suatu bencana, terutama bencana masalah, bencana basah yaitu longsor dan banjir. Sejeru Ningitu dan Dims Mendang Letnan Kolonel Cavaleri Christian Gordon Nerambu Ngecesgen, etas simulasi menangkahal anuk kudu dilakonan. Pangnak itu saban personel anukabaud karena pasualankah bencanaan, kudu Salawas Nasaya ganyang harapan musibah, salah saizina prak-perakan ngungkulan korban. Jadi selatihan simulasi ini adalah latihan untuk meningkatkan kesiapan kita. Tentunya kita tidak menginginkan adanya bencana, tetapi kita apabila ada bencana kita harus siap, kita harus siap-siaga gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir korban. Tentunya ada korban, tapi kita bisa meminimalisir korban dan juga para petugas tidak menjadi korban karena kita harus bisa membantu dan siap sedia untuk selalu membantu korban yang ada. Kita prak-perakan simulasi penanganan bencana TDP harap mampu ngungkulan musibah alam di Lelawakna Utamana di Kabupaten Sumedang, kerungkulan kawan ganjang Turta Eces. Diki Guntara, Bandung TV